Intro Kronologi kecelakaan kereta Katuranga dan K. Bandung Rangga Pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024 Gerbong KA Turanga masuk ke area sawah setelah tabrakan dengan KA Bandung Raya Tabrakan antara kereta api Turanga jurusan Surabaya-Gubeng Bandung dan KA lokal pada larang Cicalengka pagi itu Pada hari Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024, menyebabkan 3 orang korban meninggal dunia Berdasarkan kronologinya, tabrakan antara dua kereta itu terjadi pagi hari pukul 6 lewat 3 waktu Indonesia Barat Di kampung Babakan DKA Desa Cikuya, kecamatan Cicalengka, kabupaten Bandung, di kilometer 181 plus 5 per 4 Spesifikasi kereta yang mengalami tabrakan yakni KA Turanga jurusan Surabaya-Gubeng Bandung dengan nomor lokomotif CC2061397 Dengan KA lokal pada larang Cicalengka dengan nomor KA 350 Sementara itu, berdasarkan keterangan PT Kereta Api Indonesia, Persero atau KAI Kecelakaan tersebut turut menyebabkan terganggunya perjalanan kereta api di daerah tersebut Jalur rel antara Haurpugur Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di dua KAI yang mengalami musibat tersebut Kata EVP of Corporate Sekretari KAI Raden Agus Dwinanto Budiaji, dikutip dari siaran Pers Upaya selanjutnya dari KAI adalah melakukan upaya evakuasi dua rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan KNKT turun tangan investigasi penyebab kecelakaan KA Turanga Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Haurpugur, Cicalengka KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain KAI juga akan melakukan investigasi bersama KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan Informasi lebih lanjut terkait kejadian ini akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya Berdasarkan informasi yang diterima dari Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo Tiga orang yang meninggal di antaranya yakni masinis KA lokal pada larang Cicalengka Asisten masinis KA lokal pada larang Cicalengka dan pramugara KA Turanga Kecelakaan kereta di Bandung, KAI bakal sanksi petugas bila terbukti lalai Untuk sementara korban diduga meninggal dunia Masinis KA KRD lokal pada larang Cicalengka inisial JDS Asisten masinis KA KRD lokal pada larang Cicalengka inisial P Dan pramugara KA Turanga inisial A 22 tahun, Ujar Ibrahim Sementara itu, terdapat total 28 orang korban luka-luka yang sudah dievakuasi ke RSUD Cicalengka Di sisi lain, kapasitas kedua kereta api itu juga dilaporkan Masing-masing mengangkut sebanyak 287 penumpang untuk KA Turanga Sedangkan terdapat 191 penumpang untuk KA lokal pada larang Cicalengka Namun demikian, Ibrahim belum memaparkan dugaan penyebab dari kecelakaan maut tersebut Sementara dilaporkan perkembangan lanjut dilaporkan kembali Jawa Barat, Tim Peristiwa melaporkan Jawa Barat, Tim Peristiwa melaporkan perkembangan luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka Jawa Barat, Tim Peristiwa melaporkan luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-luka-l selamat menikmati selamat menikmati